Selamat datang di NUJI channel, dan disini saya akan membahas tentang smartphone. Sebelum saya membahasnya, jangan lupa subscribe channel ini, mari kita membahas Vivo V40 Lite. Let's go! V40 Lite di Indonesia Smartphone tersebut diklaim muncul dengan harga terjangkau. 3 jutaan serta diklaim muncul dengan keunggulan di zona kamera. Vivo menguasai kalau Gen Z di Indonesia menginginkan smartphone yang tidak cuma mutahir, namun pula stylish selaku wujud ekspresi diri. Vivo V40 Lite muncul dengan desain futuristik, Vivo AI, serta performa profesional buat menanggapi kebutuhan tersebut. Dari segi spesifikasi, smartphone ini muncul dengan keunggulan kamera. Vivo V40 Lite 5G muncul dengan 50MP Sony IMX882 main kamera yang diklaim sanggup menangkap perinci foto dengan tajam serta jernih. Dan, 8MP wide lens yang bisa menolong mengabadikan objek lebar dengan hasil gambar yang tajam. Sedangkan itu, Vivo V40 Lite 4G menawarkan 50MP, main kamera yang andal buat menghasilkan bermacam momen dengan hasil yang memuaskan serta 2MP depth lens buat perinci gambar yang konon menawan. Eye Aura Light Portrait menaikkan aksesoris fitur pencahayaan yang sanggup membagikan hasil gambar estetik serta alami, meski dalam keadaan sedikit sinar. Untuk kalian yang gemar selfie, Vivo V40 Lite 5G serta 4G bawa 32MP front camera yang buat hasil selfie yang mempesona. Dari segi layar, Vivo V40 Lite digadang dapat memanjakan pengguna dengan pengalaman visual imersif. Layar AMOLED Ultra Oscreen seluas 6,67 inci dengan resolusi FHD Plus menciptakan tampilan foto yang jernih, tajam, serta kaya warna. Pengalaman hiburan serta gaming menaikkan gaming peluncuran smartphone ini dengan sokongan prosesor Snapdragon 4G 2 pada tipe 5G serta Snapdragon 685 buat tipe 4G. Kedua prosesor tersebut dirancang buat membagikan performa maksimal serta efisiensi energi baterai. Dari energi tahan baterai, smartphone ini muncul dengan teknologi 80W flash charge yang siap mengisi energi smartphone dengan sangat kilat. Cuma dalam waktu 15 menit, Vivo V40 Lite dapat risih sampai 45%, sehingga kalian dapat kembali beraktifitas tanpa wajib menunggu lama. Campuran tersebut dilengkapi dengan V40 Lite pula dibekali dengan baterai berkapasitas besar, ialah 5000 mAh. Baterai tersebut diklaim kokoh digunakan seharian. Terakhir, Vivo V40 Lite muncul dengan sertifikasi energi tahan IP, 64, yang menjamin ketahanan terhadap air hujan, guratan, serta benturan ringan. Perihal tersebut membuat pemakaiannya tidak butuh takut lagi smartphone kesayangan kalian bisa diandalkan di seluruh kegiatan setiap hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.